Nagita Slavina adopsi kucing berpaspor asli Rusia dan Ukraina. Ipa Raffi Ahmad kaget tahu warganya. Niatan Nagita Slavina untuk mengadopsi kucing ras Scottish Fold akhirnya terwujud. Baru-baru ini Nagita Slavina membeli dua kucing sekaligus. Tak main-main, kucing yang dibeli Nagita Slavina itu dibeli langsung dari negara asalnya, Rusia dan Ukraina. Punya sertifikat serta silsilah keluarga. Kucing peliharaan Nagita Slavina itu juga punya paspor khusus. Ya, dua kucing Nagita Slavina itu memiliki identitas berupa paspor khusus kucing. Kedatangan penghuni baru di rumah mereka, Ipa Raffi Ahmad, tampak terkejut. Apalagi ketika mengetahui harga kucing-kucing yang dibeli Nagita Slavina. Lantas berapa harganya? Dikuti tribunewsbogor.com dari vlog Ranz Entertainment, Nagita Slavina tampak sumberingak. Kala mengenalkan peliharaan barunya. Ikut senang, Raffi Ahmad pun kaget kala kucing yang dijanjikan Nagita akan diberikan besok. Nyatanya datang di hari yang tak disangka. Ih lucu, hai cantik. Ucap Nagita pada kucing yang belakangan ia beri nama Mayonnaise the Cat. Kata mama besok, tanya Raffi Ahmad. Nggak jadi dua-duanya datang hari ini, pungkas Nagita ceria. Diberikan langsung oleh adopter kucing terpercaya, Nagita menyimak penjelasan dari rekannya. Ternyata kucing yang dipelihara Nagita Slavina itu adalah kucing dari ras asli Ukraina. Bahkan di punggung kucingnya dipasangi mikrochip. Ini adalah silsilahnya. Jadi ketahuan siapa kakek neneknya, ucap penyalur kucing. Oh, jadi bisa ketemuan di sana, di negara asal, imbuh Nagita. Ini asli, ada mikrochipnya di pundak, kata penyalur kucing. Kucing yang diadopsi Nagita berusia 10 bulan. Mengadopsi sepasang kucing, Nagita pun berniat untuk mengawinkan mereka. Satu hal lagi yang membuat Nagita terkesima adalah soal kartu identitas kucing. Ya, kucing yang diadopsi Nagita itu rupanya punya paspor asli dari negaranya masing-masing. Ini pet paspornya, imbuh penyalur kucing. Geng yang belum punya paspor, mendingan bikin dulu. Berarti nanti kalau mau dibawa-bawa bisa ya, tanya Nagita. Bisa, ucap penyalur kucing. Dia udah ada paspornya, oh ini beda ya, imbuh Nagita lagi. Ya, yang satu dari Ukraina, yang satu dari Rusia, kata penyalur. Bahwa kucing sama halnya dengan manusia. Jika ingin berpergian ke luar negeri, maka harus juga menyertakan paspor. Kenapa ada paspor? Karena kan dia dari luar negeri datang ke sini. Satu dari Ukraina, satu dari Rusia tuh. Imbuh Nagita suraya menunjukkan paspor kucing. Kalau gak ada paspor gimana? Tanya Rafatar. Yang gak bisa terbang dong, kan dia beda warga negara, kata Nagita. Untuk saat ini, Nagita diminta untuk menggabungkan dulu kedua kucingnya. Hal itu untuk mencegah dua kucing beda negara itu berkelahi. Nagita Slavina diminta memisahkan dulu kedua kucingnya selama maksimal dua minggu. Kedatangan anggota baru di rumahnya, adik-adik Rafi Ahmad pun ikut senang. Melihat kucing adopsi Nagita, Ipar Rafi Ahmad yakni suami Nisya Ahmad tampak takjub. Ipar Rafi Ahmad itu lantas menyoroti harga kucing yang diadopsi Nagita. Mau liat gak? Ucap Nagita seraya menggendong kucingnya. Lucu banget sih, ini berapa duit nih? Kamu mahal banget, kata Ipar Rafi Ahmad. Jauh-jauh kamu naik pesawat ya? Dari mana? Tanya Nisya Ahmad. Dari Rusia, ucap Nagita bangga. Lantas, berapa sebenarnya harga kucing yang diadopsi Nagita? Dihimbau Tribunews Bogor.com dari Laman Hewani, kucing jenis Scotties Ford memiliki harga yang berbeda-beda. Hal itu terkait dengan usia kucing ketika diadopsi. Untuk kucing Scotties Ford, ras asli dari Ukraina berusia dewasa, harga yang dibanderol ternyata tak main-main. Harga satu kucingnya diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Karena Nagita Slavina membeli dua kucing, uang yang dirogok istri Rafi Ahmad itu pun diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Hal itu diperkirakan belum termasuk biaya karantina hewan dan perjalanannya dari Rusia dan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!